Salam, salam sadis, salam hari Sabtu Nggak berasa udah weekend lagi ya Cepet waktu berlalu Seperti semalam perkiraan saya bilang market kemungkinan bisa aja disorong Atau ya kan dipotong Ternyata bener semalam sempet disorong ke 38-400 ya Terus balik lagi tadi pagi dailynya nutup Di 37,7 ya Gitu lah market Coba di 384 ya ke reject Ini saya buat video market cap di 1 triliun, 44 bilion Volume mengalami kenaikan Kemarin drop justu pas disorong Nah orang grid ya Masuk balik ya Ini volume naik 41% di 54,6 bilion Dominance sama seperti kemarin 51,4% Fear and grid bagus, gridnya di 73 Jadi ini keliatan market confident gitu ya Ini saya buat video sekarang BTC di 37.806 dolar ETH di 2088 dolar BNB 234 XRP 62 cent Solana 58 Hampir 59 dolar ya 58,92 cent Ya oke lah Ada Beberapa altcoin yang juga Agak hijau gitu ya Semalam Semalam emas gue malah kena tendang Emas juga ini Kemarin itu agak anomali juga ya Maka agak ini Tapi gak apa-apa dikit aja Kemarin ya Dapet di kripto Dimakan balik Di emas disau Kemarin kripto scalping Dapet dikit juga ya Tapi ya Diambil balik disau Ya udahlah Rezekinya draw di weekend Ya udah Lihat Padahal saya udah perkiran Service PMI nya Gak gimana dok Mungkin ikut forecast ya Tapi ternyata malah plus gitu Hijau kan Nah hijau Emas yang Dolar yang Kemarin agak hijau dikit Akhirnya turun balik Merah kan Nah merah house nya Emas Ini Ya dia nembak balik hijau Padahal house nya dia Dolar itu Menguat dengan PMI nya Naik Positif kan Justru dia ngalami Koreksi Gue bingung Kadang kayak gitu lah Ya Kadang market Gak Gak ini Sulit di Ini Market Kalau hari ini Sabtu Kalau kita Lihat market nya Ya kalau Mau scalping sih Lihat posisi Gitu Yang BNB lagi Agak lemah ya Dengan news nya Hari ini bisa sih Coba di shot Ya Shot BNB BNB Mungkin nanti Drop dikit lagi Ya kan Si Sejet Kasian juga Dia stress juga Dia ya Baca berita Dia Lawyer nya minta Supaya jangan ditahan Supaya kasih dia Ijin pulang Ke Ini Dubai Rupanya dia Dual citizen Dia Rupanya dual citizen Keluarga Rupanya keluarga Sejet Udah pindah ke Dubai Gitu Eh Anaknya di Dubai Juga Nah dia minta Ini Lawyer nya Ajukan Sama Hakim Jat Supaya Dia diberi Ini Jangan Di Tahan Di Amrik Maksudnya Sebelum proses Biar dia ini Nanti kalau Pas Sidang Dia akan datang lagi Gitu kan Tapi saya rasa Ujung-ujungnya Duit juga Nanti oke Lu mau ini Lu Kasih Uang garansi dulu Sekian Juta Dolar Supaya Itu saya rasa Gitu juga Ujungnya duit juga Gitu Pokoknya Posisi dia begitu Udahlah Duit terus Yang digencet Gitu Ya Dia Pengen pulang Anak-anaknya Bininya Di Dubai Rupanya Jadi dia pegang Dua warga negara Kanada Sama Dubai Si Sajet Kasian Juga Nah Kalau Lihat ini Market dia Agak ini Semalam Dia disorong 38-400 Saya sudah tidur Kalau Tidur Mungkin Saya bisa Short Dikit Karena Saya sudah Pikir Saya semalam Sudah bilang Tunggu Momen dia Ini Kalau dia Ke atas Ya kita Ambil Shortnya Kalau dia Ke bawah Kita ambil Longnya Gitu Kalau untuk Hari ini Kalau kalian Mau Scalping Mau Short BNB Boleh Ya Nanti Lihat Tapi Tunggu Agak Dikit Lagi Lihat Apa Ini dia 37-800an Nanti Lihat Apa Dia masih Mau Dicoba Retest Ketiga Lapan Lagi Paling Bagus Kalau Retest 38 Lagi Gitu Kan Itu Boleh Coba Ambil Short BNB Lebih Inilah Posisi Yakin Kalau Hari ini Enggak Stop Dulu Saya Pengen Lihat Weekly Candle Nutup Dimana Gitu Lebih Agak Bisa Kasih Clue Gitu Ya Lebih Kita Bisa Ambil Keputusan Juga Gitu Untuk Jadi Lihat Inilah Kalau Mau Yang Posisi Ambil Lebih Pasti Ya Kan Haber Agak Naik Dikit 63 Sen Boleh Juga Grt Lumayan Loh Grt Ada Naik 15 Persen Ya Dalam 24 Jam Ini Kalau Mau Scalping Agak Tanggung Weekend Ini Tadi Nutup Di 37 7 37 7 Ini Sekarang Saya Buat Video Di 37 8 Ya Koin 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 Sebagian Agak Hijau Juga Kalau Mau Ambil Long Agak Sulit Nah Kalau Mau Ambil Shot Harapannya Pengennya Dia tunggu Coba Dia Retest Coba Mau Nggak Dia Disorong Lagi Ketiga Lapan Up Gitu Ya Kan Kalau Dia Coba Sorong Ketiga Lapan Up Lagi Ya Boleh Ambil Shot Gitu Untuk Posisi Dia Ini Ya Kalau Mau Scalping Alcoin Dia Lagi Apa Kan Atau Kalau Kalian Mau Ambil Long Ini Satu Coba Mental MNT Mental Mental Kayaknya Bisa Di Long Ya Kalau Yang Mau Scalping Mental Boleh Mental MNT Mungkin Bisa Di Ambil Long Untuk Hari Ini Itu Yang Saya Lihat Untuk Kalau Mau Scalping Mau Cari Ini Ya Kalau Mau Long Lebih Bagus Mental Gitu Kalau Mau Shot BNB Tapi Lebih Bagus Tunggu Dia Coba Masih Mau Nggak Dia Retest Coba Lagi Nendang Ketiga Lapan Up Tiga Lapan Something Nah Disitu Kalau Kalian Mau Ambil Shot BNB Boleh Coba Di Shot Gitu Ya Karena Dia Masih Lemah Ya Masih Kalau Dia BTC Drop Dia Agak Cepet Ngeikut Drop Gitu Kalau Yang Lagi Nggak Mau Gitu Ya Ya Untuk Hari 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 Ya Hampir Sama Beritanya Itu Itu Nggak Terlalu Gimana Ya Paling Kita Lihat Lah Kalau Saya Hari Ini Weekend Santai Lihat Ini Mungkin Kalau Saya Mau Gatal Tangan Nanti Sedikit Ini Mungkin Mental Mental Coba D-long Gitu Ya Mental Mungkin Coba D-long Bisa Gitu Atau Ya Kalau Nggak Ini Saya Istirahat Lihat Saya Lihat Besok Nunggu Ini Senin Pagi Weekly Candle Nutupnya Di Berapa Gitu Ya Kan Kemarin Thanksgiving Juga Nggak Ini Ya Banyak Yang Pikir Thanksgiving Ada Apa Dia Koreksi Nggak Justu Dia Disorong Nggak Nentu Black Friday Gitu Ya Kemarin Abis Thanksgiving Black Friday Banyak Yang Pikir Black Friday Bisa Diskon Ternyata Nggak Banyak Tanya Saya Belum Tentu Justu Semalam Black Friday Justu Disorong Ketiga Lapan Empat Ya Mungkin Banyak Yang Pasang Ngeshot Jadi Bandar Langsung Sikat Makan Rata Dia Ya Kan Kita Lihat lah Kalau Apa Sementara Kalau Lihat Market Mungkin Agak Tenang Dikit Israel Sama Hamas Sementara Genjatan Senjata Ya Kan Tukar Tawanan Jadi Ya Mungkin Maka Market Juga Posisi Nggak 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 Gimana Ya Kalau Lihat Stock Market Semalam Nutup Juga Ya Lesu Ya Nah Ini Juga Mungkin Crypto Besok Hari Ini Weekend Agak Ini Mungkin Besok Yang Agak Lesu Gitu Ya Nah Makanya Kalau Kalian Mau Short BNB Pakai Left Kecil Jadi Lihat Penggerakannya Gitu Jangan Terlalu Tinggi Jadi Kalau Misa Sampai Besok Agak Panjang Dikit Ya Dia Besok Mungkin Agak Drop Entah Dia Balik Ke 232 Gitu Disitu Dapat Dikit Gitu Ya Atau 231 Mungkin Besok Kalau Dia Drop BNB 231 232 Gitu Ini Sekarang Saya Buat Video 234 74 Sen Gitu Ya Kita Lihat Besok Mungkin Agak Volume Lebih Drop Mungkin Jadi Dia Lebih Drop Ini Lagi Karena Semalam Disorong Kalau 38 Orang Masih Agak Hot Atau Yang Trader Belum Keluar Market Masih Ini Maka Dia Masih Di 37 800 Gitu Kita Lihatlah Malam Ini Ya Kan Tapi Kalau Kalian Long Saya Lihat Mental Bagus Bisa Di Ini Ya Gitu Sambil Kita Tunggu Week Weekend Senin Ini Nutup Dimana Oke Begitu Sengkat Video Di Hari Sabtu Ini Enjoy Buat You Guys Kalian Juga Jangan Asik Pandang Itu Udah Dacuan Nikmatin Sedikit Sama Keluarga Weekend Apalagi Yang Berkeluarga Kan Buah Istri Buah Anak Jalan Jalan Nikmatin Gitu Oke Salam Siario Dari Tokyo God Bless You All Be Bless Be Bless Be Bless Immanuel Aleluya